Oke memasuki Sabtu malam, saatnya saya ajak Anda untuk kembali mendengar statement dari newsmaker selama sepekan dalam Soundbites of the Week. Jadi banyak isu sepekan ini, tapi kita awali dari yang sempat hilang kontak nih. Ada Pak SEL yang statusnya kini sudah jadi tersangka. SEL meminta untuk gak dihakimi selama putusan belum keluar. Kita lihat yuk. Biar kan saya berproses secara baik dalam peradilan, penanganan KPK sangat profesional dan cukup baik. Menurut saya, walaupun dua malam ini, saya betul-betul mendapatkan tubuh proses yang cukup panjang dan melelehkan. Walaupun itu saya siap untuk lakukan, saya berharap jangan saya dihakimi dari sini dulu. Biarkan semua prosesnya, asas praduga, tak bersalah harus dilakukan, termasuk kekumentan. Biarkan saya juga memiliki hak untuk membuktikan apa yang ada dan saya miliki. Kalau dilihat tadi wajahnya glowing gitu ya, tapi saya bingung ini antara efek dari blitz atau justru efek dari perawatan wajah. Karena katanya salah satu aliran dananya juga dipakai untuk perawatan wajah gitu ya. Tapi sayang banget Pak, 25 tahun jadi kepala daerah, yang keren, ujungnya eh malah pakai rompi oran. Tapi emang sesuai dengan asas praduga, tak bersalah. Selama belum ada ketok palu di pengadilan, jangan dijudge dulu. Benar nih Pak, tapi mungkin publik juga bingung. Ada dua menteri terakhir yang terjerat dugaan korupsi, kok dari satu partai? Mungkin harus lebih selektif lagi kalau milik kader ya Pak Surya. Nah buat Pak Surya nih, kalau ngomongin soal pilihan, ini bukan buat partai dari Pak Surya. Ada baca pres, Prabowo yang mulai mengerucut dari empat nama dari wilayah yang berbeda-beda. Kira-kira dari mana aja kita lihat yuk. Cawa pres, kita juga tadi melaksanakan diskusi, di mana setiap ketua partai menyampaikan pandangan-pandangannya, yang akhirnya kita malam hari ini sudah mengerucut menjadi empat nama. Empat nama yang bisa sampaikan adalah satu calon dari luar Jawa, satu calon dari Jawa Barat, satu calon dari Jawa Tengah, satu calon dari Jawa Timur. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga luar Jawa. Tapi dari manapun asalnya, yang penting bisa kompak sama pasangan dan juga kelihatan kerjanya. Harus cepat Pak, ingat waktunya sudah mepet menuju pendaftaran. Pak Anies sudah deklarasi, Pak Ganjar nih, saya dapat bisikan dari Sekjen PDIP Hasto, katanya sudah siap untuk putusan karena sudah ada satu nama. Kalau ngerasa masih belum ada yang pas, bisa juga pertimbangkan nama yang satu ini, ada mantan menteri yang track recordnya sudah jelas, sempat ketemu juga sama Pak Anies, tapi kayaknya belum jodoh gitu ya. Ada Bu Susi nih, yang katanya dapat banyak tawaran. Kita lihat. Kalau partai, ya itu tadi, saya orang yang terlalu liar. Partai biasanya punya peraturan, punya kaedah-kaedah, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Mulut saya tidak ada remnya. Itu sudah diajak belum sama salah satu? Oh banyak, banyak yang ngajak. Banyak yang ngajak. Ya, kita lihat lah, kan orang berubah, waktu-waktu merubah. Ada kemungkinan. Right now saya support orang yang mau memajukan bangsa, dan punya ketegasan, terutama yang mencintai laut. Itu akan menjadi dasar utama saya mendukung. Bu Susi, padahal ya, orang yang ceplos-ceplos kayak gini, banyak rakyat yang suka, tapi mungkin masih kurang cocok sama kultur partai ya. Kalau tadi katanya orang bisa berubah, tapi harapan saya Bu Susi tidak berubah. Tetap kritis, terutama mengenai kedaulatan laut Indonesia.